Sampai jumpa lagi bersama saya Andresa Bukaraeng Kali ini kita akan Apa namanya Membahas cara Memperbanyak tanaman Anggrek Jenis Dendrobium Nah tentu kita Ingin bagaimana Anggrek-anggrek peliharaan kita itu berkembang Dari satu menjadi dua Dan seterusnya Jadi banyak Nah itu tentu caranya gampang sekali Untuk jenis Dendrobium Apalagi jenis ini Jenis yang kita akan coba Yaitu jenis Moskantum Dan biasanya Tunas baru atau keiki yang muncul pada batang Pada bulknya itu Banyak Sehingga rugi Sebagai penggemar tanaman Kalau kita tidak Memperbanyak atau memindahkan Tunas-tunas anggrek tersebut Nah Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa Subscribe Like and comment Serta share Channel Botanima Mas Oke teman-teman Ini Ada anggreknya Ini jenis Moskantum ya Sudah banyak kekinya ini Ini sudah banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Ini banyak Ini kita tinggal lepas Sebenarnya Ini tinggal dilepas Jadi lepas saja Kekinya Seperti ini Nah ini sudah lepas Ini sudah menjadi Tanaman baru Ya Jadi ini tinggal dipindahkan Ini saya ambil ya Satu Karena ini sudah patah Maka Ini sudah lepas Sudah lepas Jadi tinggal dipindah saja Kita keluarkan ini yang busuk Terus masih ada di bawah Ini yang Panjang ini Ini bisa dilepas saja Nah ini seperti ini Ini juga masih ada Ini dilepas Seperti ini gampang Ini lepas Nah Setelah sudah seperti ini Teman-teman Kita tinggal tempel di media Nah media yang kita gunakan Nah yang pertama Papan pakis Bisa juga Kayu keras Seperti kayu kopi Terus Kayu-kayu yang jenis-jenis Kayu keras dari Kalimantan Misalnya kayu ulin Semakin keras kayu semakin bagus Karena Dia akan Bertahan Dan tidak mudah busuk Nah kita pakai papan pakis Karena ini juga Merupakan Media yang paling pas Buat Memindahkan cake Jadi ban-ban yang digunakan Papan pakis Yang sudah ada Gantungannya Seperti ini Terus Palu Terus Kater Dan gunting juga Bisa ya Untuk menggunting Terus ada ini Sebagai Apa namanya Pengalas Pada saat kita menempel Cake ini Jadi Caranya sangat mudah Ya ini yang agak besar ini Kita tempel di Ini dia yang sudah kita siapkan Bisa juga seperti ini Bisa juga seperti ini Tergantung dari Cara kita Jadi saya Tempel menyamping Ya Kita tambahkan Sabut Sabut kelapa Seperti ini Yang penting ada Menempel Di bawah ya Yang bisa Menyanggai ini Batangnya ya Baru kita Ini ada besi saya pakai Bisa juga diikat Tapi ini saya pakai besi Supaya lebih rapi Terus Kita Kencangkan dengan palu Ya seperti ini Nah Ini sudah jadi Jangan lupa Akar udara ini Harus di luar Harus kelihatan Jangan tertutup Karena ini yang Membantu pertumbuhan Dari Cake ini Mengeluarkan Akar baru Jadi Ini juga Jangan terlalu kering Dan jangan juga Terlalu lembab Karena ini yang bisa Merusak Denerobium Denerobium itu Merupakan tanaman Yang tahan terhadap Keringan Tapi jangan juga terlalu kering Karena Bagaimanapun juga Tanaman itu Ya butuh air Dan Tidak bisa juga Terlalu basah Karena Itu akan Pengaruhi pertumbuhannya Akar busuk Akhirnya mati Nah ini Seperti ini saja Yang kita gantung Kalau sudah seperti ini Ya kita tunggu Sampai Akarnya jalan Dan Kita Tunggu Tunas berikutnya Dan Berbunga ya Sampai berbunga ya Jadi Butuh kesabaran Untuk memperoleh Tanaman-tanaman cantik Terutama jenis Anggrek Apalagi Denerobium itu Sebenarnya bunganya Sangat Keren Oke Sobat Botani Mamasa Sampai disini dulu Ikuti terus Channel Botani Mamasa Dan kita akan Membahas Tutorial Jenis-jenis lain Di video berikutnya Oke Terima kasih Terima kasih